Sudah ada yang mengejek saya, calon presiden kok bisanya joget aja Tapi, jangankan diejek, saya biasa itu Mau diejek kek, mau dimaki-maki kek, mau dihujat kek Kita joget aja Bagaimana? Setuju? Tapi, kalau aku joget, kalian joget juga ya Biar yang ngejek-ngejek itu biar dia Biar dia capek ngejeknya itu Halo guys Nah, Pak Prabowo baru saja mengeluarkan pernyataan nih Menanggapi kritikan yang katanya dia cuma bisa joget-joget aja Tanpa gagasan yang jelas Ya Pak Prabowo mengatakan Saya punya gagasan kok Lalu kenapa kalau saya joget? Memang salah gitu ya Pelajari dong gagasan saya Ya gitu deh Ya memang gak ada yang salah sih dengan joget-joget itu Kalau menurut saya ya semua orang bebas, feel free, bebas Mau ngapain aja, mau joget-joget, mau salto, mau apapun Cuma kan kita lihat konteksnya gitu ya Bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah Masyarakat butuh lebih jelas tentang Apa yang direncanakan Program-programnya, penjabarannya, pemaparannya Lebih jelas, lebih konkret gitu ya Karena kan selapa ini yang kita lihat cuma tiga nih Ya, program mereka Yang mereka selalu katakan ya Makan siang gratis, susu gitu ya Ibu hamil, naikkan gaji Lalu lanjutkan program Jokowi Cuma itu saja Ditanya soal hukum, jawabannya naikkan gaji hakim Ditanya masalah kesehatan Jawabannya naikkan gaji dokter Setinggi-tingginya Tanya soal pendidikan Ya jawabannya makan siang gratis untuk para siswa Nah, jadi ya wajar saja kalau mereka jadi bertanya Apalagi beberapa kali Ya Gibran manggil dari undangan diskusi Padahal disitulah waktunya Gibran memaparkan Bagaimana Konkretnya program atau rencana mereka Terkait tiga isu yang selalu mereka kembangkan ini Nah, Pak Prabowo juga sama kan Selalu menjawab Makin dari pertanyaan Ada satu forum di mana dia bilang Ya, mahasiswa kan udah pada pintar-pintar Jadi gak usah nanya ya Lalu ada lagi juga Beliau menjawab pertanyaan Pertanyaan dengan emosional Ketika ada Apa ya Satu Kiai kampung ya Dari Kompres Di Malang waktu itu Yang menanyakan Ya gak setuju dengan program makasih yang gratis Bagi siswa karena bikin siswa malas Ya, jawabannya kan langsung pragmatis Kalau gak mau dibantu Ya sudah, gak apa-apa Tapi bukan menjelaskan Kenapa harus ada program itu Dan sebagainya Secara detail Itu juga dengan yang lain Jadi, ya wajar saja Akan jadi Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Atau Pernyataan-pernyataan seperti itu Nah, kalau menurut saya Ini sebenarnya Pak Prabowo sama Gibran ini ajaib sih Pak Prabowo kan Tentara Senior Jenderal Dengan usia yang sudah 73 tahun ini Ya Saya bingung aja gitu Kenapa kok tiba-tiba Sekarang Dia Dicitrakan atau diframing Sebagai Ya Apa ya Presiden Calon presiden yang lucu Gitu ya Yang sedoyan joget Yang fun Jadi Seorang seolah-olah Men-split Ya berusaha untuk Men-split Kitra beliau Ya Dari tentara yang Berwibawa Gitu ya Bahkan cenderung galak Menjadi pribadi yang Lucu, gemoy Dan mengemaskan Ya Padahal biasanya Kalau kita lihat ya Orang-orang yang sudah Usia seperti Pak Prabowo Biasanya lebih kalem Lebih tenang Lebih wise Gitu dan Mereka akan lebih Punya Apa ya Kebijakan Punya wisdom Lebih luas Untuk menjelaskan Atau untuk Memaparkan sesuatu Nah Yang Gibran justru juga Sebalik Justru malah sebaliknya Gibran yang Katanya Representatif Dari anak muda Ya harusnya Gibran nih Yang mencitrakan Anak muda gitu Gibran yang Feel free Gitu ya Sebagai citraan Anak muda Yang bebas Yang Tidak tertekan Yang Apa namanya Asik lah Gitu ya Sebenarnya kan harusnya Gibran yang joget-joget Gitu ya Yang fun Gitu ya Tapi kan Kita lihat sebaliknya Gibran justru malah kita lihat Kalau di wawancara tuh Seperti capek gitu Seperti kurang tidur Seperti selalu Hantuk Kalau Kalau jawab pertanyaan pun Terpotong-potong Putus-putus Patah-patah Pendek-pendek Gitu ya Jawabannya selalu Ya nanti didorong Kalau dikritik Ya maaf Saya salah Atau Kalau misalnya Ditanyakan Dirisak lebih jauh Ya Jawabannya ya Kita kembalikan pada rakyat Atau Ya nanti ada yang urus Seperti itu saja Ketika ditanya soal teknologi Sudah ada di buku Tinggal Nggak usah dijelaskan Tinggal dipelajari Gimana gitu kan Bagaimana kita bisa tahu Apa isu kepala Apalagi Sekarang Debat pun Mereka harus Sudah dihendapikan berdua Entah katanya Nanti mau prosesnya sama Capres dan Capres 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 Mereka tetap ada Tampil mereka bareng-bareng Gitu ya Entahlah ya Saya rasa sih begini Yang menjadi concern masyarakat adalah Kita ini harus tahu Benar-benar kualitas Dari Person kita ya Yang enam orang ini Kita harus tahu Bagaimana Menjawab Mereka menjawab Pertanyaan Bagaimana mereka Menjelaskan Ide-ide dan Konsep-konsep Kerja mereka Gitu ya Bagaimana mereka Bagaimana mereka Mempertahankan Berargumentasi Terhadap Ide-ide mereka Dan bagaimana Merespon Pertanyaan-pertanyaan Dan desakan-desakan Ini kan penting banget Untuk mengukur Kualitas Dan intelektualitas Paslon kita ini Ya tapi Gibran itu kan yang penting kerja Dia tuh gak banyak Ngomong Yang penting kerja Ya bagaimana kita tahu Apa yang dia kerjakan Bagaimana kita bisa percaya Kita tahu Kalau memang dia yang Mengerjakan Kalau jawabannya cuma Nanti ada yang urus Nanti dibantu Nanti begini Tanpa kita pernah dengar Program paparan Yang jelas Tentang apa yang akan Dikerjakan Jadi ya Masa kampanye ini Adalah masa pengenalan Ya masa Seperti kalau orang pacaran Ini masa taruf Yang harusnya Dilakukan lebih intens Mengenal luar Dalam paslon Kita masing-masing Ya jadi Ya Semoga saja The Baca Press ini Bisa Ya menjadi Sarana Untuk kita Melihat Kualitas mereka Bisa melihat Intelektualitas mereka Bukan hanya Bagaimana Cara mereka Berjoget saja Salam Oke guys Jadi abang ini Merespon Pernyataan Dari Pak Prabowo Yang merasa Dirinya direndahkan Akhir-akhir ini Oleh Kubu yang lain Karena Dianggap Ya Terlalu Banyak Joget-joget Ya Dan seperti Teman-teman Saksikan video Di awal tadi Pak Prabowo Pun merespon Nyinyiran tersebut Dengan semakin Joget-joget Nah menurut Abang ini Ya Seharusnya Menjelang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ya Masing-masing Pasangan calon itu Harus bisa Lebih agresif Kepada Menyampaikan Ide Kagasan Lalu Kemudian Bisa Berdebat Berargumentasi Agar publik Bisa Mengetahui Pemikiran Mereka Apa yang akan Mereka Sumbangkan Untuk bangsa Dan negara Ini ke depan Namun Yang terjadi Yang kita Saksikan Saat ini Ya Agresifitasnya Itu bukan Kesitu Ya Melainkan Ke Joget Joget Tapi yang harus Kita tekankan Kita perhatikan Bahwa Bangsa dan negara Ini punya tantangan Punya banyak Persoalan Yang harus Diselesaikan Dengan Pemimpin yang Punya Kapasitas Dan kecakapan Saya justru Menunggu Dari masing-masing Pasangan calon Presiden ini Ya Mereka bisa Menampilkan Bagaimana Pendapat mereka Atau tanggapan mereka Terkait Dengan Permasalahan Etnis Rohingya Yang hingga Saat ini Terus Berlayar Bertambah Banyak Di Aceh Dan ini Menimbulkan Konflik Dengan Warga Lokal Saat-saat Seperti ini Kita butuh Pemaparan Dari ketiga Pasangan ini Jangan terlalu Banyak Gimik Terlalu Banyak Joget-joget Sementara Kalau kita Keluar ke jalan Lihat Warga negara Indonesia Dari satu Tempat sampah Ke tempat Sampah yang lain Kita ke Traffic Lake Lihat disitu Ada yang Kaki buntung Tangan buntung Minta-minta Saya kemarin Di daerah Cibubur Sepanjang Saya melewati Traffic Lake Selalu Saya melihat Orang Meminta-minta Sambil Menggendong Anak Kaki Buntung Tangan Buntung Meminta-minta Sambil Lompat-lompat Karena Kakinya Hilang Satu Itu Benar-benar Sakit Nurani Saya Nah Orang-orang Seperti ini Itu kita butuh Dari pemimpin Pemimpin Kita Gimana Solusinya Untuk bisa Mengatasi Keterpurukan Orang-orang Yang Paling bawah Seperti itu Jangan Hanya menari Nari Joget Tetapi Di bawah Kita itu Masih banyak Yang harus kita Perhatikan Oke guys Kita lanjut Kira-kira respon Mas Gibran Untuk Apa namanya Menjawab Nyinyiran-nyinyiran Itu bagaimana Bagaimana Ya ini memang Banyak yang Nyinyir ya Tapi Bapak Ibu Harus Tahu Program Makan Siang Gratis Dan Susu Gratis Ini Sudah ada Di 76 Negara Dan Sudah Dirasakan Manfaatnya Oleh Lebih Dari 400 Juta Anak Jadi Ini Bukan Program Yang Mengada-ngada Jadi Kedepan Untuk Menuju Indonesia Emas Harus Kita Siapkan Juga Generasi Emas Anak-anak Yang Sehat Pintar Itu Kuncinya Asam Sulfat Jadi Gini Dulu gue Sekolah Dan kuliah Di jurusan Otomotif Ya meskipun Gak ikutan Bikin Mobil SMK Nah Dulu Ada Mata Pelajaran Mempelajari Aki Atau Baterai Mobil Jadi Ada Dua Macam Aki Istilahnya Ada Aki Basah Ada Aki Kering Nah Pas Praktek Aki Basah Kita Harus Benar-benar Hati-hati Perlengkapan Keselamatan Kerja Harus Lengkap Sarung Kulit 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 Dikit Dikit Aja Efek Minimalnya Gatal Atau Kebekar Apalagi Kalau Kehirup Atau Kena Mata Bahaya Bener Di Aki Mobil Kadar Asam Sulfat Masih Sedikit Kalau Kadarnya Tinggi Baju Kita Kecipratan Dikit Aja Itu Bisa Bolong Jadi Gue Bener-bener Speechless Ketika Ada Yang Bilang Kalau Ibu Hamil Dikasih Asam Sulfat Agar Gak Stunting Anaknya Tapi Gue Percaya Kasus Stunting Bakal Hilang Karena Ibu Dan Anaknya Ikutan Hilang Mungkin Ya Karena Asam Sulfat Ini Bukan Tentang Salah Bicara Tapi Tentang Kapasitas Diri Dan Sekarang Lu Semua Gak Usah Lagi Banyak Bertanya Kenapa Debat Khusus Calon Wakil Lurah Itu Ditiadakan Semua Udah Terjawab Dengan Asam Sulfat Ada Ada Inisiasi Kampung Bebas Rokok Itu Penting Banget Jadi Kalau Anaknya Stunting Kalau Bisa Bapak-bapaknya Suaminya Jangan Sampai Rokok Kita Udah Ada Inisiasi Di Beberapa Kampung Untuk Kampung Bebas Itu Penting Bang Dalam Konteks Program Makan Sian Susu Gratis Konteks Terhadap Stunting Bagaimana Ya Kalau Kita Pengen Menuju Ini Menuju Indonesia Mas Kita Harus Menyiapkan Generasi Emas Generasi Emas Tentu Disiapkan Dari Kecil Dari Kisinya Kalau Kisinya Sudah Terpenuhi Nanti Otomatis Kemampuan Untuk Menangkap Pembelajaran Dari Gurunya Pasti Akan Bisa Langsung Masuk Makanya Kita Pengen Ada Makan Sian Gratis Susu Gratis Seperti Di Negara Majul Jadi Apa Kita Pengen Benar-benar Menyiapkan SDM Terbaik Untuk Menuju Indonesia Makanya Kita Pengen Ada Makan Siang Gratis Susu Gratis Woy Makan Siang Plus Susu Gratis Setiap Hari Untuk Anak Usia Sekolah Dari Mulai Paut Sampai SMA Di Surur Indonesia Trap Nggak Ada Yang Gratis Di Indonesia Semua Harus Bayar Apalagi Anggaran Makan Siang Diambil Dari Pinjaman Utang Luar Negeri Dan Ujungnya Rakyat Juga Yang Dibeban Untuk Membayar Sudahlah Jangan Lagi Membodohi Rakyat Dengan Jargon Jargon Yang Tidak Rasional Yang Hanya Untuk Mendapatkan Simpati Dan Mendulang Suara Bagaimana Teknik Kelaksanaannya Menyalurkan Makan Siang Ke Sekolah Sekolah Di Suruh Indonesia Dan Di Klosep Klosep Yang Sulit Sekali Dijangkau Oleh Kendaraan Apa Melalui Paket Catering Atau Setiap Sekolah Diwajibkan Membuka Dapur Umum Gue Nggak Bisa Bayangin Bagaimana Setiap Hari Anak Sekolah Itu Harus Antri Mendapatkan Jatah Makan Siang Seperti Di Pengungsian Jangan Sampai Ada Anak Sekolah Yang Keracunan Karena Setiap Hari Mengkonsumsi Susu Yang Sudah Kada Luarsa Aduh Guru-guru Itu Sudah Sibuk Mengurusi Pendidikan Bukan Ngurusin Perut Para Siswanya Guru Itu Lebih Fokus Untuk Mencedahkan Kehidupan Bangsa Bukan Membuat Para Murid Itu Menjadi Gemoy Nikir Makan Siang Gratis Ini Menurut Saya Salah Satu Program Yang Bagus Tetapi Saya Ada Ide Yang Lebih Bagus Kalau Misalnya Mas Kibran Menaksikan Video Ini Kita Bayangin Satu Siswa Dalam Sebulan Itu Dia Bisa Mendapatkan 25 Kali 26 Kali Makan Gratis Tidak Terhitung Hari Minggu Karena Hari Minggu Kan Libur Jadi 26 Makan Gratis Itu Menurut Saya Lebih Baik Dikonversikan Menjadi Duit Misalnya Satu Piring 25 Rp Atau 30 Rp Nah Itu Kemudian Dikalkulasikan Sebulan Atau Per Tiga Bulan Lalu Kemudian Dalam Bentuk Tunai Uang Itu Diberikan Kepada Siswa Tersebut Atau Diberikan Untuk Membelanjakan Tasnya Pakaiannya Buku Bukunya Atau Keperluan Yang Sebenarnya Lebih Perfaedah Daripada Sekedar Makan Siang Gratis Karena Kalau Makan Siang Saya yakin Orang tua Di Indonesia Itu Masih Sanggup Untuk Memberi Anak-anaknya Makan Siang Namun Kalau Terkait Dengan Fasilitas Penunjang Anak Sekolah Ini Terkait Dengan Biaya-biaya Hidupnya Mungkin Itu Akan Sedikit Terbantu Bila Makan Siang Gratis Itu Ditiadakan Tetapi Dikonversikan Kedalam Bentuk Bantuan Tunai Langsung Kepada Siswa-siswa Atau Kepada Anak-anak Yang Bersekolah Alasan Gemoy Di Bongkar 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 Itu Masih Pantas Dibilang Gemoy Ini Sudah Aki-aki Kita Ini Mau Pilih Presiden Bukan Mau Pilih Pelawak Yang Hanya Bisa Melucu Apa Visin Misinya Prabowo Subianto Apa Gagasannya Untuk Membesarkan Negara Ini Untuk Mensejahterakan Negara Ini Gak Ada Selain Makan Siang Selain Minum Susu Kalau Hanya Makan Siang Dan Minum Susu Dewi Tanjung Pun Mampu Berikan Rakyat Makan Siang Dan Minum Susu Kalau Pakai Anggaran Negara Kalau Mau Kasih Makan Siang Dan Minum Susu Pakai Uang Pribadi Jangan Mengandalkan Anggaran Negara Siapapun Juga Bisa Melakukan Itu Tolong Kepada Tim Sukses Prabowo Subianto Jangan Jual Jual Gimik Jual Ide Dan Gagasan Untuk Bisa Memajukan Bangsa Negara Kita Ini Ini Jual Gimik Gemoy Gemoy Udah Tahu Capres Udah Tua Dan Aki Aki Gemoy Gemoy Dimana Udah Gak Pantes Ya Udah Gak Pantes Banget Gitu Nah Satu Lagi Lihat Lagi Baju Mereka Warna Biru Ada Bunga Bunga Ada Gambar Dako Ada Gambar Kartunya Si Prabowo Kayaknya Mereka Lagi Ngusung Capres Pelawak Indonesia Ya Dari Yang jelas Dari Salah Satu Akhirnya Kita Jokah Sumpeng Uluhan Amplop Prabowo Sita Relawan Guru Di Banyu Lanya Salah Selesai Di Pengantikan Kemudian Melangkah Di SMA Kemudian Di Darah Selatan Darah Selatan Darah Muncak Dari Sumbernya Satu Guru Memberitahu Akhirnya Kita Coba Sumpeng Terus Habis Ini Mau Di Apak Yang Jelas Kita Serahkan Pak Ketala Puan Yang Pertama Itu Yang Rasah Menolak Ini Guru Rasah Nyatanya Belum Dibuka Dari Yang Jelas Salah Satu Nah Ini Baru Masyarakat Yang Mencintai Indonesia Saya Salud Hormat Hormat Sama Warga Banyuwangi Itu Amplop Yang Bergambar Pasong 02 Disita Sama Masyarakat Salud Saya Sama Warga Banyuwangi Salud Demi Membiaran Negeri Tidak Menerima Sebuah Amplop Amplop Cuman Berapa Tapi Negeri Ini Hancur Saya Hormat Sama Warga Banyuwangi Terima Kasih Atas Penyitaan Itu Amplop Hormat Terima Pertama Prabowo Gibran Menurut Papa Raboni Kenapa Kalau ada Diskusi Anda Paling Sering Datang Anda Paling Tinggi Surveinya Mungkin Jadi Begitu Daripada Bikin Blunder Jadi Mending Datang Itu Kurangnya Bapak Buat Saya Itu Tidak Bagus Kalau Gibran Gibran Ini Tipe Komunikasinya Tidak Gampang Diterima Buat Semua Orang Terakhir Kemarin Tuh Nih Tongolin Videonya Ya Dan Kebetulan Saya Merasa Bahwa Saya Kumpulan Kumpulan Melinyal Dan Saya Merasa Bahwa Lapan Pekerjaan Sekarang Itu Sangat Sangat Gapai Karena Banyaknya Permanfaat Orang Dalam Solusi Terbaik Jadi Pengusaha Masih Menghamar Kerja Ya Sebenarnya Sah-sah Saha Saha Sih Cuman Ya Mungkin Buat Orang Indonesia Kasal Atau Gimana Atau Nggak Nyambung Atau Gimana Ya Nah Selanjutnya Anies Chaimini Menurut Gua Anies So far Paling sering Datang diskusi Anies ini Tidak pernah Absen Dimanapun Anies So far The best Kenapa Aku jadi Kenapa Aku jadi Pembela Anies Gue ini Pendukung Prabowo Aneh Sekali Gue Nggak Dipayar Anies Tapi Gini Cak Imin Aduh Cak Imin Tolonglah Ini Cak Imin Kenapa Sih Gue Kurang Suka Sama Cak Imin Cak Imin Kebanyakan Nyindir Gibran Selamat Kepada Gibran Welcome To Nyindir Jokowi Mulu Gue Nggak Suka Ngelihatnya Jujur Sumpah Anies Anies Nger Jokowi Tapi Nyindir Itu Elegan Gue Demen Gue Bukan Bazar Anies Gue Penukung Prabowo Tapi Kenapa Jadi Begini Gini Gue Suka Anies Nggak Suka Sama Jokowi Nyindir Enak Keren Kita Tidak Akan Mengkonsentrasikan Kepada Food Estate Justru Kita Ingin Kontrak Farming Itu Dukung Prabowo Mau Tiga Kali Gagal Lagi Ini Gue Menurut Gue Cah Imin Itu Bikin Gue Jadi Kurang Suka Sama Anies Imin Tolong Tolong Cah Imin Kurang Kurang Ngan 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 Ini Versi Gue Gue Kurang Suka Sama Cah Imin Nah Selanjutnya Ganjar Mahfud Nah Kalau Pak Ganjar Kenapa Anda Mengkritik Penegakan Hukum Di era Pak Jokowi Ini Kan Masalahnya Partai Anda Kan Penguasa Kenapa Anda Mengkritik Rezim Penguasa Yang Merupakan Ya Bisa Dibilang Anda Sendiri Kan Begitu Kan Dan Cawa Pres Anda Kan Men Kompol Hukum Ini Bagaimana Sampai Akhirnya Kan Harus Pak Mahfud Klarifikasi Kan Dan Bisa Dibilang Karena Pernyataan Itu Akhirnya Elektabilitas Pak Ganjar Turun Perlahan Ya Takut Takutnya Takut Takutnya Jangan Jangan Nanti Masuk Putaran Kedua Prabowo Anies Takut Takutnya Ya Buat Pemahfud Sabar Sabar Sambar Aja Kaisar Bapak Ternyata Ramah Sekali Ya Kalau Aku Jujur Aja Setiap Mau Pemilihan Presiden Siapa Yang Akan Menang Saya Tebak Dari Awal Sampai Akhir Dari Megawati Sampai SBY Sampai Jokowi Dan Saya Menebak Belum Pernah Meleset Waktu itu Saya Tebak SBY SB yang Menang Ternyata SB yang Menang Dan Waktu Jokowi Biasa Tepak Jokowi Menang Kalau Prabowo Jujur Aja Saya Aja Tidak Suka Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Orangnya Keras Sering Marah Marah Makanya Kemarin Saya Tidak Menukung Pak Prabowo Tapi Kalau Presiden 2024 Yang Akan Jadi Ini Tebakan Saya 100% Pak Prabowo Gibran Karena Apa Pak Prabowo Gibran Ini Sifatnya Jiwanya Udah Berubah Sekarang Walaupun Jiwanya Keras Sekarang Berubah Jadi Halus Dan Hatinya Suka Baik Dan Sekarang Tebakan Saya Bedal Aku Tidak Suka Sama Pak Prabowo Waktu Itu Dan Sekarang Saya Jujur Suka Sama Pak Prabowo Tapi Kalau Sekarang Aku Jamin Memang Yang Mau Menjadi Presiden 2024 Ini Aku Jamin Pak Prabowo Gibran Jujur Aja Kalau Enggak Percaya Khususnya Teman-teman Dari Sabang Sampai Maroke Tolong Disimpan Video Saya Untuk Membuktikan Sampai Pencoblosan 2024 Pencoblosan Presiden Buktikan Video Saya Ini Yang Menang Siapa Kalau Saya Tebak 100% Pak Prabowo Gibran Coba Aja Kalau Enggak Percaya Mas Gibran Enggak dateng ke Debat Cawa Pres Payah Menurut Gue Di wawancaranya Sama wartawan Dia bilang Itu bukan Debat resmi Jadi Dia Enggak Wajib Dateng Terus Dia bilang Itu ada Janji Sama Ini Itulah Payah Menurut Gue Enggak Tau Kalau Lu Pada Tapi Kalau Menurut Gue Format Dari Debat KPU Membosankan Dan Mungkin Kurang cocok Buat Orang Orang Generasi Gue Lebih Cocok Ke Debat Debat Yang Lebih Fluid Yang Macem Yang Diadakan Sama Total Politik Misalkan Karena Moderator Biasanya Cenderung Netral Kecuali Misalkan Di Media Media Yang Memang Sudah Dipunyai Sama Ketua Partai Yang Sudah Mendukung Salah Paswa Tentu Agak Susah Kalau Bila Mereka Netral Tapi Dengan Ikut Debat Yang Gak Diselenggar Sama KPU Justru Mas Gibran Bisa Buktikan Kalau Misalkan Dia Tidak Selalu Ditolong Sama Bapaknya Nanti Kalau Misalkan Dia Punya Debat KPU Bagus Orang Orang Bisa Menduga Duga Kalau Misalkan Oh Ini Kisih Kisih Dibocorin Ataupun Pertanyaan Detail Dibocorin Menurut Gue Misalkan Moderator Yang Gak Netral Lebih Mendukung Pemerintah Ini Menurut Gue Jadi Kalau Misalkan Saran Gue Memang Mas Gibran Selalu Dateng Ke Depan Seperti Itu Menurut Lu Pada Gimana Lu Mau Gak Dengerin Mas Gibran Itu Debat Cawapres Antar Cawapres Aja Di Tempat Selain KPU Kalau Gue Penasaran Maksudnya Gak Cuman Anak Mudanya Yang Dijual Misalkan Ekonomi Kreatif Menurut Gue Kapasitas Dia Harus Naik Kelas Karena Dia Udah Bukan Level Wali Kota Lagi Kalau Misalkan Emang Nanti Mau Maju Diri Wapres Biar Sampai Mencret Mencret Teriak Tenggelamkan PDIP Paktanya Dua Kali Pilpres Prabowo Tumbang Sama PDIP Itu Paktas Paktas Pernyataan Logis Masuk Logis Jadi Kalau Kita Optimis Ganjar Planowo Presiden 2024 Itu Logis Masuk Logis Oke Jadi Gak Usahlah Teriak Penggelamkan PDIP Kenyataan Fakta Dua Kali Prabowo Tumbang Sama PDIP Iya Kan Jadi Kalau Kita Di Barisan Pendukung Ganjar Planowo Optimis Ganjar Presiden 2024 Masuk Logis Masuk Logis Banget Iya Ganjar Coy Sebagai Pendukung Dari Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Tentu Kita Tidak Akan Gentar Dan Tetap Optimis Pahwa Yang Akan Memenangi Pertarungan Pilpres Nanti Pak Ganjar Dan Pak Mahfud MD Karena Kita Yakin Masyarakat Indonesia Ini Semuanya Memiliki Rasionalitas Yang Baik Kita Bukan Hidup Di Zaman Batu Zaman Dimana Orang Belum Mengenal Teknologi Sehingga Tidak Tahu Perkembangan Atau Kejadian Apa Yang Terjadi Di Belahan Wilayah Yang Lain Tetapi Sekarang Dengan Kemajuan Teknologi Saat Ini Segala Macam Arus Informasi Sudah Bisa Di Akses Diketahui Tentu Kita Menginginkan Presiden Yang Tidak Hanya Sekedar Joget Tetapi Dia Memiliki Visi Misi Memiliki Gagasan Kecakapan Pengalamannya Serta Kapasitas Yang Dia Miliki Dan Sudah Terbukti Pernah Punya Pengalaman Di Dalam Pemerintahan Sehingga Dengan Pengalaman Itu Yang Akan Mendorong Dirinya Untuk Menjadi Pemimpin Yang Melahirkan Keputusan Keputusan Yang Terbaik Bagi Bangsa Dan Negara Kita Tantangan Dan Persoalan Bangsa Dan Negara Kita Ini Kedepan Semakin Kompleks Kita Butuh Presiden Yang Punya Mobilitas Yang Tinggi Yang Punya Pergerakan Yang Dinamis Yang Aktif Dan Berinteraksi Dengan Masyarakat Sekarang Kalau Kita Perhatikan Saat Masa-masa Kampanye Seperti Ini Capres Yang Paling Sering Menemui Rakyat Berinteraksi Dengan Rakyat Itu Kalau Kita Mau Jujur Itu Pasangan Dari Pak Ganjar Dan Pasangan Dari Pak Anies Itu Saya Lihat Sering Berinteraksi Dengan Masyarakat Namun Berbeda Dengan Pasangan Dari Nomor Urut Dua Yang Tidak Terlalu Menampakkan Diri Mereka Untuk Berinteraksi Langsung Dengan Masyarakat Mereka Bermainnya Di Kelas Atas Di Kelas Menengah Ke Atas Artinya Ini Sebagai Sinyal Bagi Kita Bafa Ketika Mereka Terpilih Jangan Sampai Nanti Justru Masyarakat Lapisan Bafa Itu Tidak Diperdulikan Tidak Diperhatikan Tidak Digubris Tidak Dianggap Yang Mereka Lebih Dengarkan Suara Itu Adalah Masyarakat Menengah Ke Atas Nah Ini Jangan Sampai Ada Sekat Seperti Ini Kita Ingin Presiden Dan Wakil Presiden Yang Mau Terjun Mau Berinteraksi Dengan Masyarakat Lapisan Paling Bawa Sekalipun Oke Teman Terima Kasih Tetap Gunakan Rasionalitas Kita Tetap Perpandirian Tetap Teguh Dan Banggalah Dengan Pilihan Teman Teman Karena Saya yakin Pilihan Teman Teman Itu Yang Terbaik Buat Bangsa Dan Negara